Satu hal lagi yang perlu teman-teman pertimbangkan jika teman-teman memutuskan untuk memakai sistem kandang semi umbaran seperti yang saya pakai ini Ini saya pesankan kepada teman-teman yang mempunyai masalah kulit atau gampang gatal itu harus mempertimbangkan ya Karena kalau model kandang semi umbaran seperti ini saat kita memperpakan atau saat ada aktivitas di dalam kandang itu biasanya ayamnya akan lari-lari Ada juga yang mengapak-ngepakkan sayapnya itu menimbulkan debu yang terbang di dalam kandang Pokoknya memenuhi kandang lah debunya itu Terus apa itu jika teman-teman kulitnya sensitif itu cenderung akan gatal ya Menurut saya cenderung akan gatal karena apa? Karena percampuran antara tanah dan kotoran ayam ini menyebabkan rasa gatal ya Menyebabkan rasa gatal Jadi kalau teman-teman ingin membuat kandang kayak gini untuk ternak rumahan Dengan skala hobi ya itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan Enggak gatal-gatal seperti itu loh Inilah dia terbang kayak gitu itu menimbulkan debu Debunya beterbangan memenuhi kandang dan akhirnya kalau teman-teman itu kulitnya sensitif Ya akan gatal-gatal atau sedikit gatal-gatal lah seperti itu Karena seiring dengan perkembangan ayam maka ayam juga semakin besar Kohenya akan semakin banyak dan itu menyebabkan apa namanya Itu debunya itu semakin mengandung kohen Dan jika kulitnya sensitif ya akan gatal-gatal Ini perlu teman-teman pertimbangkan Wah ini ada yang di atas ini Tidak mangan te Mangan otop Ini seperti ini satu kilo lebih ini Saat timbang kemarin satu koma Berkisar satu koma satu sampai satu koma dua Ya ada yang apa itu masih sembilan ratus gram itu ada Apalagi yang kemarin itu yang Ada yang temboloknya Bengkak atau penuh air itu ya Itu semakin kecil Dan kemungkinan mungkin ya Tidak tahulah Mungkin Mening mati atau gimana nanti ya tidak tahu Tapi badannya itu semakin kecil Seperti itu Oke kembali ke Debu kandang ya Bagi teman-teman itu perlu dipertimbangkan Karena betul Anugatel sekali ya Kalau sensitif itu nanti Malah kiroken Bahasa Jawanya jadi kiroken Jadi ya Mungkin itu salah satu Sisi negatif atau dampak dari Kandang model semi umbaran itu Jika Teman-teman punya alergi Gatal itu Alergi debu Ya jangan pakai kandang seperti ini Apalagi yang alergi debu yang gebris-gebris itu Beresin-beresin setiap pagi itu Kalau kena debu ya Mending tidak pakai kandang model seperti ini Karena debunya banyak ya Saat kita beraktifitas Di dalam Kita saat memberi pakan Mengganti minum itu Debunya banyak Karena ayamnya itu Berlari-larian Dan menimbulkan debu Seperti itu Ayo situ saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih